Buanglah itu bicara kotor, mulut jangan dipakai untuk memaki Bicara yang kotor-kotor, bicara yang tidak benar, bicara yang penuh dengan kerusakan sebenarnya Jangan, mestinya mulut dijaga Jadi jauhilah omong kosong, jauhilah dusta itu Yang tukang berdusta, yang tukang tipu bertobat sudah Ingat tidak ada tipu untuk kebaikan, tipu itu tipu saja Karena itu, kalau satu tipu itu bisa melahirkan tipu baru Kadang-kadang kita berusaha untuk kalau tipu satu kali Kita mau mencari-cari-cari untuk mengamankan tipu yang pertama Jangan, berhentilah sebagai anak-anak Tuhan Yang cinta pada persekutuan, cinta pada kebersamaan Jangan berdusta, jangan tipu Bayangkan kalau suami tipu istri, istri tipu suami Dalam kelompok bersama kita saling menipu Bagaimana kelompok ini dapat bertahan dengan baik Karena apa? Alkitab bilang Bapak adalah segala penipu, ialah Iblis Jadi kalau kita suka menipu, sesungguhnya kita menghadirkan Iblis Di dalam persekutuan kita Nah, siapakah di antara kita yang mau bergaul dengan Iblis? Kita tidak mau pasti, tapi jangan sampai perilaku kita justru Menunjuk pada kedekatan dan pergaulan kita dengan Iblis Tapi saya ingin menegaskan Haleluya itu bukan sekedar bilang puji Tuhan Bukan Ada sebuah penekanan lebih Ini sebuah ajakan Pujilah Tuhan Harus tambah kata Allah Pujilah Tuhan Bukan puji Tuhan Pujilah Tuhan Sebuah ajakan Untuk semua orang Memuji Tuhan Berame-rame memuji Tuhan Bukan hanya kita sendiri Tapi kita mengajak orang lain Untuk memuji Tuhan Ini sebuah kalimat ajakan Ini sebuah himbawan Ini sebuah panggilan Supaya setiap orang memuji Tuhan Supaya sebentar kita dapat Biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan Mesti ada yang memanggil mereka Tuhan memakai kita Ruh Kudus memakai kita Untuk memanggil Haleluya Pujilah Tuhan Mari itu semua puji Tuhan Haleluya Pujilah Tuhan Kita berharap sekali Semua orang Semua yang bernafas itu Memuji Tuhan Kan itu harapan Tuhan juga menginginkan itu Ketika kemarahan itu ada Dia menjadi sangat Mendendam kepada Yohanes Lalu apa yang terjadi Jalan-jalan yang dia pakai adalah Dia menunggu waktu Waktu dimana Dia akan melampiaskan Apa ya Kemarahan itu Waktu dimana dia melampiaskan kemarahan itu Tidak tanggung-tanggung Dia pakai juga Dia punya anak perempuan untuk itu Saudara lihat sekarang Kalau saudara ada amarah Saudara ada dendam Saudara pasti akan menunggu Satu waktu Dan untuk menunggu waktu itu Semakin dekat Semakin dekat Dan sampai pada waktu Dimana saudara akan Melampiaskan seluruh dendam Dan amarah Saudara Ada kemungkinan Saudara bukan saja Pakai segala cara Tapi bisa saja Melibatkan orang-orang lain Yang sebenarnya Tidak harus ada di situ Mika Pertanyaannya adalah Mika Apa artinya Mika Bukan yang piring Mika itu Ini yang M-I-K-H-A Mika Menurut namanya Mika itu berarti Siapa yang seperti Allah Siapakah yang seperti Allah Pakai tanda tanya di belakang Adakah yang seperti Allah Adakah yang berdiri bisa sejajar dengan Allah Jawabannya memang tidak ada Allah yang terlalu luar biasa Siapakah seperti dia Yang tetap menyatakan kasihnya Di tengah-tengah Manusia tidak mengasihi dia Siapakah yang seperti dia Siapakah Terlalu besar dan terlalu ajaib Kuasa Tuhan itu Yang membuat Arti nama ini menarik Mika Siapakah yang seperti Allah Supaya setiap kali nama ini disebutkan Saudara tahu bahwa ternyata Allah terlalu besar Tuhan Allah yang terlalu luar biasa Tidak bisa dibandingkan dengan apapun Dan dalam segala Pemberontakan manusia Dia yang luar biasa itu Bisa tetap menyatakan kasihnya kepada kita Itu yang hebat Itu yang luar biasa Nah saudara-saudara Kita manusia ini Seringkali Berjanji secara adat itu Kita sulit untuk kita Kita langgar Tapi kalau kita janji Di hadapan Tuhan Di dalam gereja Aduh seringkali kita langgar Senaknya saja Semau kita Tuhan yang paling gampang Kita korbankan Tuhan lah yang paling gampang Untuk kita abaikan Dan oleh karena Kedurhakaan ini Maka kita terputus hubungan Dengan Tuhan Karena itu Saudara-saudara Kita butuh Pendamai Tentang dusta ini Sesungguhnya ada dua hal Yang dimaksudkan Supaya jemaat di sana Juga kita semua yang mendengar ini Oh memahami sesuatu disini Apa itu Saudara-saudara Pertama Dusta bicara Dusta pada waktu bicara Ada banyak hal Kita tipu Tapi kita bisa kemas dia dengan baik Sehingga kata-kata kita Itu sepertinya benar Sepertinya Oh ini yang terbaik Padahal penuh dengan Dusta Penuh dengan Omong kosong Sehingga Yang pertama Dusta bicara Dusta dalam bicara itu Memang seringkali kita Bahkan Orang sudah terlalu sering Berdusta Dalam bicara Sehingga Kadang-kadang Sepertinya tidak di setting pun Dia keluar saja Dari dia pemulut Tentang dusta itu Dusta Yang orang bilang Tipu ringan-ringan Itu kadang-kadang Sudah menjadi kebiasaan kita Kadang-kadang Itu sudah menjadi hal yang Menyertai perjalanan hidup kita Hati-hati Karena tipu itu Tidak baik Tipu itu Merusak Persebutuan Tipu merusak Hubungan suami istri Tipu merusak Hubungan orang tua Dan anak Apalagi kalau Satu saat mereka tahu Sesuatu Ternyata orang tua Mereka menipu Ternyata anak-anak Mereka menipu Oh itu menghancurkan Persebutuan itu Dan seterusnya Yang kedua Dusta diam Ada orang yang memilih diam Dia pun diam Itu penuh dengan Tanda tain Dan diam itu Bisa penuh dusta Kadang-kadang Sudara-sudara Ada orang yang Dia tidak berkomentar Dia memilih Berdiam diri saja Seolah-olah Dia ada memiak Kepada seseorang Padahal sesungguhnya Tidak Atau lain sebagainya Hati-hati dengan Yang terlalu diam Hati-hati yang Dia tidak mau bicara Sama sekali Hati-hati Kalau dia bicara Itu penuh dengan Dusta Tapi penuh juga Dalam diam Yang berdusta Dia marah Dia tidak senang Dia memilih diam Tapi dia punya Hal-hal yang Marah Dendam Segala macam itu Tidak bisa dia sembunyikan Di balik Wajahnya Karena itu Buanglah Dusta Sudara-sudara Tapi dengan sebuah Catatan Yang menarik Bagi kita semua Dia mempujilah Tuhan di tempat Kudusnya Saya kira Berulang-ulang kali Saya sampaikan Persudara Tuhan itu ada Di tempat kudus Lantas kita Mau ajak semua orang Memuji Tuhan Pertama-tama Kita mesti Hidup kudus Menjaga kekudusan Dan mengajak Orang juga Mengambil bagian Di dalam kekudusan Untuk memuji Tuhan Tuhan ada di tempat Kudus Tuhan ada di tempat Terang Dia tidak mungkin Bersatu dengan Tidak kudus Dia tidak mungkin Bersatu dengan Yang gelap Karena itu Waktu memanggil Orang untuk Memuji Tuhan Mestinya semua orang Datang Di tempat kudus Dalam kekudusan Memuji Tuhan Betapa pentingnya Bukan sekedar Orang menyanyi Bukan sekedar Orang berdoa Bukan sekedar Orang melakukan Hal-hal Yang baik Tetapi harus Dalam kekudusan Ada hal yang kelihatan Itu yang saudara lakukan Berhutbah Menyanyi Menolong orang Dan berbagai-bagai Tindakan Silahkan Tetapi mesti Di dalam kekudusan Sekiranya tantangan Tentangan serius Bagaimana kita terus Menjaga Karena kita tergoda Untuk juga Ada dalam berbagai-bagai Hal yang tidak kudus Kita bergumul itu Terus menerus Dan kita berharap Bahwa Tuhan Menolong kita disini Tidak mungkin kita bisa Mengandalkan diri kita sendiri Ada banyak hal Kita tidak bisa terima Pernyataan orang Perkataan orang Kepada kita Sikap orang Kepada kita Seringkala kita tidak terima Saya juga Pernah mengalami begitu Tetapi ketika Kita tidak bisa terima Bagaimana Mengelola Supaya tidak menjadi Dendam Tidak menjadi Amara yang meluap-luap Kan kita akan berharap Pada kehancuran Seseorang Ada istri yang Begitu marah Kepada suaminya Ada suami yang Begitu marah Kepada istrinya Ada anak-anak Yang kecewa Dan marah Kepada orang tuanya Ada banyak orang tua Marah kepada Anak-anaknya Berkepanjangan malah Ada banyak Ibar-ibad Banyak keluarga Bertengkar Dan merusak Kasih persaudaraan Yang dibangun Dengan baik Ketika orang tua Masih hidup Dan seterusnya Apa sebabnya Sudara Karena marah itu Tersimpan Di dalam mati Roh kudus itu Mengajarkan kita Kepada kita Banyak hal Termasuk juga Berdoa untuk kita Bagi hal-hal Yang tidak terkatakan Karena itu Dalam itu semua Kita berdoa Untuk sampai kepadanya Dalam pengakuan kita Tentang hanya satu Dan kita bilang Di dalam nama Yesus Begitu Tetapi bahwa Pada dasarnya Kita menyebutkan Nama Yesus Berkaitan dengan Proses Bagaimana manusia itu Mendapatkan kasih karunia Dari Tuhan Allah Mendapatkan kasih karunia Allah Sehingga kita Diselamatkan Dan beroleh Kehidupan kekal Saudara-saudara Mari kita jujur Bahwa dosa itu Bukan sekedar Hal-hal yang kelihatan Saudara Hal-hal yang tidak Kilihatan pun banyak Banyak kali kita Membuat pengertian dosa Itu menjadi Sangat sempit Seolah-olah Kalau dia belum Kena tangkap Yaitu belum berdosa Kalau suka kena tangkap Dulu baru kita semua Rame-rame Tunjuk dia Sebagai manusia Paling berdosa Disitu Nah akhirnya Banyak orang Suka sembunyi-sembunyi Saja Nah itu kan Yang biasa jadi Masalah kita Saudara-saudara Buanglah kemarahan Kalau tipu setidak Maka buanglah kemarahan Kita kadang-kadang Sangat marah Ketika kita Sangat marah Itu Saudara-saudara Seringkali kita Menjadi sembarang Dalam kemarahan itu Kita suka mengambil Sikap-sikap Yang mungkin saja Tidak berkenan Dengan Tuhan Dalam kemarahan itu Orang tidak bisa Memandang suami Istri Anak-anak Keluarga Atau lain sebagian Di tengah-tengah Tidak berkenan Satu-dua orang Apakah kita sedang Memanggil sejumlah orang Untuk memuji Tuhan Apakah kita Sementara Ada dalam Pergumulan Untuk orang-orang Juga datang Dan menyembah Tuhan Saudara jangan Pernah berpikir Soal rohani Soal yang sangat pribadi Benar Itu urusan Hubungan kita Secara personal Dengan Tuhan Tetapi dia mesti Berdampak Kepada orang lain Termasuk juga Ketika kita Memanggil orang Bersama-sama Untuk memuji Tuhan Haleluya Pujilah Tuhan Di tempat kudusnya Sejumlah orang Termasuk pada penghutbah Banyak yang berorientasi Pada uang Kalau berorientasi Pada uang Seringkali juga Kita membawa pesan-pesan Yang Dipesankan Bukan oleh Tuhan Tapi oleh orang-orang Yang menjadi Menjadi panitia Dan seterusnya Nah ini bahaya Sudah nih Ini Saya bayangkan Kadang-kadang kami KKR Di beberapa tempat Itu sengaja dibuat Oleh satu dua orang Untuk menyindir Atau meminta kami Yang berhutbah Untuk bicara Dan mempermalukan Atau menegur Kesalahan dari orang-orang Yang ada di sekitar Tempat itu Mungkin tetangkanya sendiri Dan dia merasa puas sekali Kalau kita ini Apa begitu Nah kadang-kadang ini Jadi kita mesti berhati-hati Kadang-kadang Sudara para penghutbah Para hamba-hamba Tuhan Untuk kepentingan Mendapat banyak pengikut Mendapat pujian Mendapat tempat Mendapat undangan Dan lain sebagainya Mereka bisa saja Menyampaikan hal Yang sebenarnya Bukan datangnya Dari Tuhan Itu datang dari diri sendiri Ini sejenis Nabi palsu ini Atau Bukan sejenis lagi Memang itu Nabi palsu itu Ini menjadi catatan Serius buat kita Dan itu Kondisi kita Sekarang Berani-berani ya Manusia ini berseteru Dengan Tuhan Allah Berani-berani sekali Manusia ini Melawan Tuhan Allah Tidak tahukah Manusia bahwa Tuhan Allah itu berkuasa Bapak pendeta Memang kadang-kadang kami Memang kadang-kadang kita Tidak mau Untuk melawan Tuhan Allah Siapa berani melawan Tidak ada Tetapi Tanpa sadar Seringkali tindakan Tindakan kita Tindakan kita justru melawan Allah Seteru itu Sudara-sudara Artinya Kita Menjadikan diri kita Musuh Allah Kita menempatkan diri kita Sebagai musuh Allah Tidak suka kepada Hal-hal yang kemudian Bertentangan Denganya Kita Menempatkan dirinya Untuk lebih dari itu Ini nasihat supaya Seseorang yang dulunya Mencuri harus Bekerja dengan jujur Di waktu itu Sudara-sudara Pencurian itu Sangat merajalela Paulus Menasihatkan ini Supaya Orang-orang yang Tadi-tadinya Mencuri Kemudian Dia mesti bekerja dengan baik Dipenuh dengan kejujuran Supaya Kemudian Dia dapat Berbagi Kepada orang-orang Yang membutuhkan Kepada orang-orang Yang dengan Sengaja Tuhan memang Taruh ada di sekitar kita Untuk kita memberikan Perhatian Untuk kita memberikan Kepada mereka Pertolongan Pujilah dia Dalam cakrawalanya Yang kuat Ada Ada alasan sebenarnya Sudara Kita harus memuji Tuhan Kenapa? Karena Dia itu Penuh kuasa Dia penuh dengan Keperkasaan Kebesarannya Luar biasa Kita tidak lagi Salah Untuk memuji Tuhan Karena Dia sangat luar biasa Manusia yang terbatas Ketika kita mengagumi dia Kita masih mengungkapkan Kata-kata pujian Manusia terbatas Kalau kita Mengagumi dia Kita sayang dia Kita masih bisa mengungkap Kata-kata pujian Kita ketemu Aduh Pumputilai Aduh Ahli itu Ke pohon kelapa Pohon kelapa Wuih Ahli sama ke Domba Ada jalan-jalan Ya giri-giri begitu Manusia saja Yang sangat terbatas Kita masih bisa Puji-puji dia sedikit Omong-omong dia sedikit Apalagi Tuhan Penuh keperkasaan Penuh kuasa Menciptakan alam semesta Menciptakan saya dan saudara Secara ajaib Di tengah-tengah dunia Mestinya Saudara-saudara Kita memuji Lebih Dalam kekudusan kita Mengajak semua orang Dan menggambarkan Keperkasaannya Bukan karena Tuhan Menuntut Supaya dia Itu dipuji-puji Dia tidak begitu Tapi layaknya orang-orang Buatan tangannya Yang menikmati Berkat-berkatnya Yang ditembus Ini yang paling tinggi Supaya kita menikmati Sorgenya Dalam Tuhan Dan bersama-sama dengan Tuhan Mestinya Puji Tuhan Dan mengajak semua orang Untuk memuji Tuhan Haleluya Panggilan untuk membela Kebenaran moral Sekiranya ini sebuah Panggilan yang serius Etika, moral Pendidikan Itu Pendidikan Budi Pekerti Itu semakin Nari sudah Semakin hilang Anak-anak Sudah tidak Menghormati Dan menghargai Orang tua Cara bicara Kita sudah Tidak lagi Menyatakan Kita punya kehidupan Sebagai orang-orang Yang punya moral Etika Kadang-kadang Media sosial Misalnya Telah menempatkan Kita Untuk menjadi Orang-orang yang Egois Dan lain sebagainya Dan akhirnya Kita kehilangan Itu semua Moralitas kita Bermasalah Sehingga Soal-soal Etika Moral Dan lain sebagainya Menjadi sebuah Pergumulan Dalam kehadiran Nabi Mika Waktu itu Sekiranya bukan saja Terjadi waktu itu Tetap Waktu sekarang Pun sama Waktu sekarang Pun sama Kita kehilangan Jangankan Omong jauh-jauh Tolong Terima kasih Maaf Yang Sebenarnya Etis Yang harus kita pegang Dan mulai hilang Dari generasi-generasi ini Tidak boleh Mendukakan Roh Kudus Tidak Mendukakan Roh Kudus Apa pendeta Mendukakan Roh Kudus Sebagaimana Roh Kudus itu punya kehendak Roh Kudus itu punya Buah Nah itu yang dia mau Dia kehendaki Supaya ada di dalam kita Ketika misalnya Dia mau Supaya kita Apa ya Kita menolong orang Katakan begitu Tapi kita sendiri Tidak mau Dengan mencari-cari Alasan Apalagi sebenarnya Kita punya Kesempatan sebenarnya Untuk bisa berbagi Tapi kita tidak Mau berbagi Dengan sejumlah Argumentasi Dan alasan Nah itu catatan Tentang mendukakan Roh Kudus Roh Kudus ini Kan menginginkan Yang baik-baik saja Roh Kudus ini Menginginkan Sebuah persekutuan Yang memilihkan Tuhan Nah jangan sampai Justru kita Mendukakan Hati Roh Kudus Roh Kudus itu Tuhan Dan kalau kita Mendukakan Hati Roh Kudus Berarti kita Mendukakan Hati Tuhan Alat-alat musik Ikut memuji Tuhan Memang dimainkan Oleh manusia Betul Tetapi Jangan lupa Sudah-sudah Itu seruling Ceracap Apalagi Segala macam Tadi disebutkan Disitu Manusia Mainkan dia Tapi dalam Kepentingan Yang lebih Saya ingin Menyampaikan kepada kita Bahwa jangan sampai Suara-suara Dari gitar Seruling Itu yang kedengaran Tapi suara manusia Tidak kedengaran Kalau saya Kalau saya dan Saudara Menyanyi Di satu gedung Ibadah Terus ada orang Lewat di luar Mereka harus Mendengar Apa yang menjadi Pujian kita Kepada Tuhan Tidak sekedar Kata-kata Tidak sekedar Musik yang berbunyi Tetapi Kata-kata kita Yang kita Ungkapkan Untuk puji-pujian Kita kepada Tuhan Mesti mereka Dengar Mereka Mesti tahu Di sana Ini penting Sekali Sudara-sudara Supaya apa Supaya orang-orang Yang di luar sana Yang tidak mendengarkan Tentang Tuhan Itu mereka Mau datang Dan bergabung Karena ini Sebuah jahkan Kepada orang-orang lain Untuk datang Bergabung Mari kita semua Puji Tuhan Mereka tidak boleh Datang karena musiknya Mereka tidak boleh Datang karena Serulingnya Karena Lain-lain Mereka mesti datang Karena puji Tuhan Karena mereka Mendengar kalimat-kalimat Memuji Tuhan Mereka mengerti Artinya Buanglah itu Bicara kotor Mulut jangan dipakai Untuk memaki Bicara yang kotor-kotor Bicara yang tidak benar Bicara yang penuh Dengan Apa ya Kerusakan Sebenarnya Jangan Mestinya Mulut Dijaga Supaya mulut kita Tidak boleh seperti Mulut sampah Mulut mesti dijaga Supaya yang keluar Dari mulut kita Hal-hal yang memuliakan Tuhan Yang bertanggung jawab Yang bisa kita Pertanggung jawabkan Nah Itu Supaya kita ingat Tidak boleh Berbicara kotor Tidak boleh memaki Tidak boleh Macam-macam Dengan Mulut kita Tidak boleh Mulut ini Lidah ini Penting dalam hidup kita Tapi dia bisa Menghancurkan Ketika kita pakai dia Dengan Cara-cara yang salah Dengan cara-cara yang kotor Haleluya Sekali lagi Haleluya Artinya Pujilah Tuhan Ini kalimat Ajakan Himbawan Bagi semua orang Mari kita bersama-sama Kita mau puji Tuhan Kita datang Di tempat kudusnya Datang Dalam berbagai Keadaan kita Tapi kita mau puji Tuhan Amin eh Bapak ibu semua Disinilah sekarang Kita mengerti Hal-hal yang luar biasa Kita mau memuji Tuhan Pasti ada banyak Banyak cara kita Memuji Tuhan Ada yang menyanyi Ada yang berdoa Ada yang menari Ada yang melakukan Berbagai kebajikan Ada yang Mungkin dia memuji Tuhan Dengan cara-caranya Sendir Semua memuji Tuhan Tapi intinya adalah Kudusan sudah kita jaga Kita juga mau datang Di Kudusan Tuhan Dan mengajak Semua orang datang Kepadanya Tapi ada juga yang lebih disitu Saudara-saudara Supaya kita tahu Bahwa ini sebuah ekspresi iman Sebuah pernyataan iman Sebuah ungkapan iman Ini bukan puji-pujian kosong Ada ungkapan iman Ini bukan reaksi-reaksi emosional Ketika musik berbunyi Dan kita mulai agak tepuk tangan sedikit Kita goyang-goyang sedikit Bukan itu Ini sebuah ekspresi iman Yang kita mau ekspresikan Ini sebuah keyakinan iman Karena kita berjumpa Dengan masalah Demi masalah Ini bukan sekedar Kita datang Untuk mencari Kepuasan Kepuasan pribadi Tidak Kita datang Di hadirat Tuhan Untuk sebuah Kemuliaan Tuhan Bukan untuk kepuasan Masih banyak orang beribadah Untuk kepuasan sendiri Bukan untuk kemuliaan Masih banyak orang Pindah-pindah gereja Sana-sini Untuk mencari kepuasan Masih banyak orang Pilih-pilih Pilih-pilih-pilih Pendeta Penghut badung ini Hanya untuk kepuasan Telinga mereka Kebencian Kebencian itu Mesti dibuang Ada orang hidup Yang setengah mati Dia dalam Kebencian sekali Ada banyak orang Yang kebencian itu Mengarahkan dia Seolah-olah Tidak mau lagi Untuk berdamai Dia tidak mau Dendamnya Berkepanjangan sekali Karena kebencian Bahkan kadang-kadang Dia memilih Untuk tidak mau Kenal lagi orang Yang mungkin Pernah berurusan Dengan dia Sehingga dia Sangat-sangat Membenci Nah ini Nasihat Firman Tuhan Yang saya kira Sangat baik Kenapa? Karena banyak orang Yang sudah Benci Saudara Dalam keadaan baik Tidak membenci Siapa-siapa Sebab ketika kita Dalam keadaan Tidak baik Kebencian Meluap-luap lagi Dia bisa merusak Lebih dalam lagi Dan ini membuat Kita repot Ada berapa banyak orang Yang telah saudara Panggil Yang telah saudara Ajak Ada banyak orang Tidak mau urusan Dengan orang lain Keselamatan Urusan pribadi Jadi mereka tidak Urusnya orang lain Ada beberapa orang Yang penting Dia ikut ibadah Dia tidak mau Berkecimpung Di banyak hal Dia tidak mau Pusing dengan Orang lain Seperti apa Yang penting Dia datang Dan beribadah Nah ini jadi masalah Saya dan saudara Harus berperan Secara aktif Mengajak orang Puji lah Tuhan Tapi kita sudah mulai Dengan kita memuji Tuhan Kita mulai Dengan kita menjaga Kekudusan Kita juga mulai Untuk datang Dalam kemuliaan Bukan untuk mencari Kepuasan Kita datang dari Semua Apa ya Keputusan Keputusan iman Kan kita berjumpa Ada banyak sekali Masalah Yang Yang sebenarnya Memaksa kita Dalam tanda petik Untuk mengambil Sikap iman Itu seperti apa Dan itu Terjadi dalam hidup Orang-orang percaya Nafsu yang berlebihan Buanglah nafsu yang berlebihan Nafsu makan yang berlebihan Buang Nafsu Seks Atau nafsu-nafsu lain Tuhan menciptakan Nafsu Tapi dia tidak mau Supaya kita nafsu Di segala tempat Tidak bisa begitu Sehingga Nafsu yang berlebihan Itu tidak boleh Diletakkan pada tempatnya Nafsu makan Jangan berlebih-lebih Walaupun kita lagi Bernafsu sekali Tapi Pas-pas saja Dan seterusnya Saya kira Itu sangat baik Bagi kita Dalam Urusan Kebersamaan Persekutuan Bayangkan kalau Orang pun nafsu Berlebihan sekali Nafsu makan Saya jauh menafsu lain Nafsu makan berlebihan Itu bisa saja Dia tidak ingat Istri Tidak ingat Anak Tidak ingat Komunitas Dan persekutuan Bagaimana kita bisa Menjaga Dan mengawal Persekutuan itu Dengan baik Buanglah bicara Keras dan menghina Kadang-kadang Kita ini terlalu marah Kita sepertinya Memendugur kesalahan Tapi kemarahan Kita meluap-luap Sampai kadang-kadang Kita bisa saja Menghina orang Ini sebuah tantangan Bagi kita Termasuk bagi kita Para pendeta Dan lain sebagainya Seringkali hal ini Muncul dengan alasan Kita menegur Kesalahan Kadang-kadang hal ini Muncul Berbicara dengan Keras Sebagai Seololit Sebuah ekspresi Apalah begitu Tapi kita tidak Menjaga Bahwa kita sendiri Sebenarnya Tidak suka Dihina Kita sendiri Tidak mau Kalau dikata-katai Dengan keras Apa yang kamu Rindukan Supaya orang Tidak perbuat Kepada kamu Maka janganlah Kamu perbuat itu Kepada orang Seringkali hal ini Seringkali hal ini Terima kasih Seringkali hal ini Seringkali hal ini Terima kasih